Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo Hai hari ini rencananya saya akan test drive ya mulai dari Exitual parung kuda ini saya memulai perjalanan di Exitual parung kuda Sunda Wenang ya nanti kita akan mengarah ke sana ya Bismillahirrohmanirrohim kita mulai perjalanan ya sekarang saya berada di area gerbang tol bocimis Seksi 2 ya terlihat disini sudah ada pendasi ini nantinya untuk gerbang tol bocimis Seksi 2 ya karena banyak sekali ya rekan-rekan yang ingin mengetahui bagaimana kondisi sekarang ya main road tol bocimis Seksi 2 ya kita test drive main road tol bocimis tahap 2 ini ya Oke dan di depan sana itu adalah underpass ya underpass simpang susun tol bocimis Seksi 2 ini saya berangkat sekitar jam 6 pagi ya Jadi masih belum ada aktivitas pekerjaan Oke sekarang kita memasuki ke underpass yang berada di simpang susun tol bocimis Seksi 2 ya Alhamdulillah di area simpang susun ini sudah ada sebagian main road tol bocimis yang sudah dibeton ya Oke seperti ini ya kondisi di bawah underpass tol bocimis Seksi 2 ya Alhamdulillah ini tidak turun hujan ya namun disini masih banyak genangan air Oke sekarang kita masuk ke area underpass ya Kita lihat di depan sana yang di sebelah kanan Sebagian sebagian main road tol bocimis tahap 2 ini sudah dibeton ataupun sudah dicore ya Dan disini belum sampai sini Jadi area yang sudah dibeton nah ini ujungnya Ini area yang sudah dibeton ya Mantap sekali Mudah-mudahan cuaca membaik ya Sehingga pekerjaan di area ini bisa dituntaskan Karena di area simpang susun ini masih berbentuk tanah ya Belum ada pijakan yang kuat Jadi kalau turun hujan ataupun diguyur hujan setiap hari Pastinya akan menghambat progres yang ada di lokasi simpang susun ini ya Seperti ini kondisi simpang susunnya ya Oke sambil menonton Alangkah baiknya bagi sawat youtube ataupun rokan-rokan yang baru saja menemukan channel youtube Edward Widodo ini Dukung terus channel youtube Edward Widodo Dengan cara klik tombol like, komen, subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar sobat youtube semua selalu mendapatkan video ataupun update terbaru ya Seputar perkembangan tol bocimis tahap 2 Dari channel youtube Edward Widodo Oke sekarang kita masuk ke area cuarung ya Di depan sana itu adalah jembatan penghubung ya Antara perung kuda dan wilayah kecamatan Siambar Mudah-mudahan trek ataupun jalan yang di bawah jembatan bisa dilewati ya Langsung nanti kita akan melewati Main road tol bocimis yang berada di Kampung Pasir Kerak Dan Siambar Kolot ya Pokoknya tonton videonya sampai selesai ya Dan jangan di skip Agar sobat youtube semua bisa mengetahui ya Keseluruhan progres lobo cemi tahap 2 ini Oke Sekarang kita akan melewati jembatan yang ada di Kampung Cuarung ya Mudah-mudahan jalannya tidak licin Walaupun tidak turun hujan Namun di lokasi Cuarung ini tanahnya masih Lembab ya ataupun banyak lumpur Karena menurut warga setempat Lokasi Kampung Cuarung ini dulunya adalah mata air ya Oke Ini perdana ya saya melewati Jalur ataupun main road tol bocimis yang berada di Kampung Ciwarung ini ya Oke Alhamdulillah ya sudah bisa dilewati Walaupun jalurnya belum rata ya Oke dan di atas sana itu adalah jembatan Kampung Ciwarung ya Biasanya saya ngeplop di atas sekarang saya berada di bawah Ataupun tepat di main road tol bocimi yang berada di Kampung Ciwarung Tadi saya berangkat dari rumah sekitar jam 6 pagi eh jam setengah 6 ya Di saat subuh saya langsung merangkat Oke ini dia progress Ini tidak hujan ya tapi masih berlumpur tuh Oke ini dia ya Area Kampung Ciwarung Bisa kita saksikan bersama Tanahnya masih berlumpur Nah disini udah agak kering ya Jadi hari ini saya mengambil tema motovlog ya Main road tol bocimi Nah ini sebagian sudah dibeton ya terlihat Ini dulunya genangan air yang lumayan luas ya Kita lihat disini ada mesin rigid ya Mungkin ini nanti akan mulai pembetanan lagi Oke ini dia ya ujung main road tol bocimi yang sudah dibeton Nah sekarang kita masuk ke Area pasir kerak ya Kita lihat disana para pekerja sudah datang ya Kita dengarkan saja semoga progres sorbocimi tahap 2 ini Berjalan dengan lancar ya sesuai rencana Serta para pekerja selalu diberikan Kesehatan ya dan juga keselamatan disaat menjalankan tugasnya Untuk menuntaskan ruas tol bocimi tahap 2 ini Karena banyak sekali ya warga sukabumi Maupun di luar sukabumi Yang berharap ruas tol bocimi tahap 2 ini Segera rampung dan dapat dioperasionalkan Untuk mengurai kemacetan Yang berada di wilayah Cicurug ya Sampai ke wilayah Korung Kuda Cibadak Mudah-mudahan Nanti dengan tuntasnya Ataupun Selesainya ruas tol bocimi tahap 2 ini Akan sedikit mengurai ya Kepadatan yang berada di Sukabumi